Pesantren ini menjadi pesantren yang menggerakkan dakwah kita semua Dan kalau ada bicara soal uang, ternyata ini banyak difasilitasi oleh pesantren luar Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya pada pesantren ini Yang independen untuk berjuang Karena sebelah sana ada orang berjuang juga motifnya dari luar Kalau disini kan dari dalam membiayai sendiri, ini perlu jadi contoh Bagaimana kita berjuang bisa dilakukan dengan pendanaan itu Yang kedua, memang ada yang sifatnya kecewaan Kecewaan orang dengan kehidupannya sendiri sehingga dia melakukan penyimpanan-penyimpanan Sampai menjadi aliran sesat Motifnya banyak sekali kalau ada di tengah-tengah kita Barangkali dari depan sudah banyak sharing yang kita terima Tetapi tidak lepas sebabnya sekalian Kondisi yang terjadi di Indonesia itu adalah Apa yang terjadi di dunia Tidak lepas apakah itu motifnya ekonomi Motifnya politik Kumpulnya konflik Sunni dan Sina di Timur Tengah Itu rembetannya ke sini Apalagi sekarang sudah dunia global seperti sekarang Semua bisa melihat, bisa mendengarnya Dan mudah dan cepat tidak bisa diatasi Sekarang tidak ada yang bisa membatasi informasi ke luar Dan itu pasti merepek ke sini Sunni Shia Atau disebut dengan Shia Wahabi Itu terus muncul ke sini Meskipun Wahabi sendiri Kan aku disebut Wahabi Saya ini lulusan dari IP yang itu tahu Jadi kalau yang disematkan ke Wahabi Insya Allah hafal luar kepala Tapi orang-orang di sana Tidak pun disebut Wahabi Tetapi memang dari Saudi Itu tidak pernah bisa aduh dengan Iran Kita spek politiknya Pas spek pahamnya pun juga tidak bisa ketemu Antara Shia dengan Wahabi itu Kalau dikatakan Sunni ya Sunni Sunni yang dipahami oleh Arab Saudi Itu tidak selesai Dan itu pasti ke sini Kenapa ada Alumi dari Iran Ada Alumi dari Saudi Dan juga implementasi perlihatannya Orang di Yama Itu tidak lepas dari soal Sunni Shia ini Kalau teman-teman juga Para masyarakat sekarang Pernah kelihatan Juga bisa melihat Bagaimana di sana Bisa ya Kontestasi antara Sunni dan Shia Dan itu juga Merempet ke sini Lalu juga peran persepsi dunia Tentang ISIS Bagaimana Himayat Uddin Nah Dalam Himayat Uddin ini Bagus saja Ini kita ingin memposisikan diri Pada tingkat puas sati atau Islam Anil Ifroi atau Tafrik Jadi kita tidak terlalu Berlebihan Tapi juga tidak terlalu kita Meringankan di dalam beragama Nah Kadang-kadang terjadi penyesatan itu Karena orang terlalu Meringankan Ada kesesatan Yang terlalu berlebihan Contoh Ini soal Ziawab Kukurnya Ada yang satu Sarjana kuburan Kemana-mana Nyari kuburan itu Iya kan Doanya di kuburan terus gitu Jadi sekarang kan kuburan itu Lebih suci daripada masjid Itu terlalu juga Nyari kuburan kemana-mana Iktikamnya mungkin di kuburan Berapa Karena iktikam itu sudah pindah ke masjid Dan Buah Herod Nabi sudah tidak pernah lagi Mozelat itu setelah ada masjid Dulu sebelum ada masjid Nabi ke Buah Herod Oh iya Tapi setelah ada masjid Nabi iktikamnya di masjid Tapi ada juga sebaliknya Koko orang ke kuburan Dia musyik Setiap orang ke kuburan Dia adalah Bid'ah Ada juga begitu Nah kita tengah-tengah Silahkan ke kuburan Tapi doakan yang di kuburan Jadikan kuburan itu sebagai pelajaran Posisi kita disitu Nah kita apakah ini Tidak sesat Tetapi perdebatan Yang bisa merucit pada Terjadinya kuburan Nah kita mengambil Pemaknaan yang wasapi Yatul Islam Pada pemahaman Islam Yang pernah ini Yang menjadi Terjadinya harus utamanya Majelis tulangan Indonesia Nah tulang kundungnya Sebenarnya Dari kita menegakkan Nusa Tuhan Adalah LDK Memanggara-menggara khusus itu Ini khusus-khususnya LDK Saya Bu Nur Diantra Malah gue menyampaikan Itu karena beliau Sangat Fiawai Dalam berorganisasi Mulai saya di NBD Tapi beliau sudah senior Apalagi sekarang Lebih senior lagi Beliau berarti Artinya mulai ketahuan Harus tanah Di dalam memahami teks Saya setiap Sabtu pagi itu Membaca tentang Mamedadul Mubinim Dihiyah Bumitim Di depan jamaah saya Lalu kemarin Saya membaca tentang Adamun Tujitimak Fil-akli Tatak rama Makan bareng-bareng Nah yang berikas Mamedadul Jarihiyah ini Adalah Dimaski Orang Syiriyah Maka yang jelas Tatak rama Bagaimana Makan bareng-bareng Syiriyah Satu nampan bareng Ketika makanan Di gilir Kalau kita kan beda Ada yang Rasmanang Ada yang Mubinus Langsung dikasih Dan beda-beda Tetapi belinya sama Apa? Yang keluar Kita bulutkan Kalau ada teman Berikan yang lebih baik Pada teman Sama Tapi budanya beda Semuanya ambil makanan Jangan sampai jatuh Di depannya Karena depannya ada orang makan Begitu Sudah sendiri-sendiri Nah Yang saya ingin sampaikan adalah Memahami teks itu Kapan teks itu Bagaimana yang tidak berubah Kapan teks itu Yang memang itu berubah Kondisi masyarakat Yang memang berubah-ubah Itu yang Perlu kita Ada tahu Seterusnya Mana yang Kot'i Mana yang Gondi Mana yang Itu Kot'i Mana yang Tidhadi Mana yang Itu Pasti Yang itu Give Mana yang Itu Hasil Kriasi Manusia Mana yang Syariah Mana yang Viki Jangan sampai Viki Dianggap Syariah Viki Itu debatable Viki itu apa? Pemahaman Orang Terhadap Syariah Sementara Syariah Adalah dari Allah Al-Sahab Al-Quran Hal itu Syariah Sholat Syariah Tapi Fikihnya Sholat Itu Beda-beda Ini yang Banyak orang Salah Paham Antara Syariah Dan Fikih Makanya Kalau orang Enku Itu Kenceng Ashhadu Alla Ilaha Illam Itu Orang Enku Tapi Kalau orang Muhammad Dari awal Atau Sebagian Kalau kita Al-Tahiyyatul Mabarakatul Surawah Biasanya Tidak Akhir Akhir Kenapa Sama-sama Tidak Selat Subuh Ini banyak Kita Perdebatannya Panjang Lupa Substansinya Itu yang Saya ingin Sampaikan Berkenan Dengan Pernik Pernik Itu Menjadi Hal Yang Besar Jadi Orang Orang Kecil Itu Biasanya Membesar Masalah Yang Kecil Orang Besar Menyederhan Masalah Yang Kuat Karena Kalau Ada Yang Dik Mempermasalahkan Itu Berarti Orang Yang Dan Kau Tidak Kaju Wa Ilmu Kolla In Kau Tidak Kolla Ilmu Ya Tidak Kolla Ilmu Kolla In Kau Kolla In Kau Kolla In Kau Kaju Kau Kolla Ilmu Kolla In Kau Jadi Kalau Kita Baya Ilmunya Tidak Dikit Dikit Nyalain Orang Kalau Ilmunya Sedikit Ada Orang Beda Langsung Dikonis Jadi Kaju Kaju Ilmu Kolla In Karu Kaju 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 Itu Yang Menjadi Pemahaman Kita Dalam Memahami Tekstu Pada Wasatia Maka Kita Ada Adaman Hagia Ada Mana Yang Etodologis Mana Yang Sifatnya Itu Fahmin Nusus Ada Yang Furu'i Ada Yang Naudu'i Ada Yang Sifatnya Mana Yang Yang Berkembang Seperti Mu'amala Berkembang Mana Yang Statis Sepertinya Ibad Dan Akhidah Nggak Ada Kita Mau Bikin Dinamis Dengan Akhidah Ibad Dan Ada Dinamis Tapi Mu'amala Jadi Dinamis Saja Di Zaman Nabi Nggak ada Beli online Sekarang Beli online Nanti Karena Nggak ada Zaman Nabi Lalu Kita Salah Tapi Kalau Tidak Tidak Ada Di Zaman Nabi Ya Pasti Salah Ini Kalau saya Mungkin Hanya Tidak Bisa Identifikasi Tidak Ada Orang Ceram Lima Mana Saya Bisa Identifikasi Orang Ini Orang Apa Saya Yakin Teman Teman Para Masyayun Yang Biasa Dilapangan Dabat Bisa Ini Orang Yang Non Aliran Ini Pasti Gurunya Syaifunah Google Alayhi Salah Kita Bisa Tau Wanit Orang Yang Tekstualis Wah Ini Kalau Dia Wanit Orang Ngu Ngu Yang Belum Terluar Ngu Masih Di Dalam Ngu Yang Sudah Di Luar Atau Ngu Yang Tuh Yang Bagi Tiga Orang Muhammadiyah Ini Yang Muhammadiyah Masih Belum Kena Organisasinya Muhammadiyah Organisasinya Amali Sudah Terpelajar Itu Bisa Ketauan Jumah Mereka Saya Bisa Tau Ini Teman Teman Ini Dari PFC Orang Orang Salafi Wah Ini Sebenarnya Bisa Dih Wah Ini Syiah Tapi Sudah Tidak Menampakkan Ini Syiah Yang Sudah Menampakkan Itu Bisa Ketauan Saya Ketempatkan Pernah Satu Bulan Di Kuran Untuk Kursus Tapi Dulu Keputusan Dari Kuti Saya Di KUM Universiti Mustafa Universiti Kita Masalah Mustafa Universiti Di KUM Motor Saya Bisa Mereka Identifikasi Saya Sudah 7 Tahun Saya Dikulian Nanti Salu Jadi Hafal Tinggal Kita Bagaimana Menjengah Satia Tulis Satia Semua Ada First Minus Nya Memahaman Orang Tidak Ada Yang Sempurna Yang Sempurna Rasulullah Sallallahu Al-Quran Dari Besyarat Meyakini Tunggu Wahyu Setelah Al-Quran Mengingkari Authentisitas Dan Al-Quran Melakukan Peraksana Al-Quran Yang Tidak Berdasarkan Tahidah Taksir Ini kan Sepertinya Aceh Tuhan Nabi Dikungguri Jin Katanya Gak Dekat Dengan Jin Karena Gak Bisa Mengingkari Kebentukan Hadis Menyelecehkan Atau Merendahkan Para Nabi Dan Rasul Mengingkari Nabi Sebagai Nabi Yang Merakhir Mengubah Pokok-pokok Ibadah Mengkafirkan Sesama Muslim Saya Bikin Bikin Syarah Ini LDK Bikin Syarah Hanya Di 10 Kriteria Ini kan Baru Matan Baru Pokok-pokoknya Saja Ini perlu Dijabarkan Kapan Mengingkari Hukum Iman Itu Disebut Dengan Sesat Atau Kapan Disebut Dengan Mengingkari Contoh Begini Yang Tanya Orang Salah Faham Orang Gak Sholat Itu Khafir Dia Meninggalkan Sholat Khafir Manta Orang Sholat Muta Ambil Dan Khafir Yang Meninggalkan Sholat Karena sengaja Apa Sengaja Karena Dia Khafir Karena Males Atau Karena Apa Dia Kalau Kita Identifikasi Kalau Tidak Sholat Karena Males Pasti Masyiat Tidak Mengingkari Kewajiban Sholat Tidak Khafir Jadi Makna Muta Ambil Di Sana Adalah Orang Yang Mengingkari Tentang Kewajiban Sholat Kalau Cuman Tidak Sholat Dia Bukan Sesat Dia Masyiat Tapi Khafir Menganggap Sholat Juhur Tidak Wajib Sholat Hanya Jadi Tiga Waktu Sholat Hanya Jenis Siang Dan Malam Itu Sesat Tapi Orang Tidak Sholat Juhur Orang Tidak Asat Itu Tidak Sesat Bisa Malas Bisa Juga Karena Dia Kesibukan Atau Karena Dia Tidur Maka Setelah Bangun Dia Sholat Khodok Nah Maksud saya Mengidentifikasi Seperti ini Untuk Moderasi Atau Tawesit Yang Islam Disini Biar Kita Tidak Kejempat Setiap Meninggalkan Sholat Adalah Kafir Nah Maksud saya Memberikan Klu Klu Seperti ini Penting Di dalam Kita Menakukan Identifikasi Ini Sesat Atau Tidak Sesat Tadi Banyak Contoh Dalam Sholat Begitu Juga Di dalam Orang Menaksirkan Al-Quran Kapan Dia Dianggap Sesat Kapan Dianggap Dia Keliru Nanti Kalau Orang Keliru Dianggap Sesat Repot Jadi Kapan Dianggap Sesat Kapan Tidak Nah Cara Yang Seperti Ini Banyak Bisa Jadi Buku Perdoman Dielgirkan Sehingga Teman-teman Yang Aktivis Dibawa Untuk Melihat Ini kan Itelnya Ada Kori Tidak Ada Orang Penyesatan Disini Ada Orang Gampang Identifikasinya Dari Klasifikasi Yang Ada Oleh Karena Itu Bapak Bukalian Kita Penting Untuk Menembalikan Orang Orang Yang Sesat Karena Memang Ada Yang Karena Di Rumuh Sesat Contoh Mamanya Yang Sudah Mulai Agar Sesat Itu Kemarin Sempat Viral Siapa Yang Bisa Membatin Pake Jim Perempuan Itu Binaki Ya Adik Si Binaki Siapa Yang Berubah Di Sana Ada Yang Pernah Berubah Ke Sana Saya Pernah Menerjemahkan Bukunya Wakil Di Liban Saat Dulu Saya Mahasiswa Saya Jadi Dua Buku Yang Saya Terjemahkan Paham Paham Yang Kesat Kemudian Saya In Menjawab Sedikit Berangkali Semua Adat Tadi Jawab Dimana Peran EMUI Dengan Pemerintah Di Pemerintah Kita Sudah Mempercayakan Bahwa Syariah Komplian Kepatuhan Syariah Kesesuaian Syariah Itu Diserahkan Bepada EMUI Mulai Persoalan Halal Mulai Soalan Finansial Sampai Persoalan Alinan Sisa Makanya Pasti Ada Saksi Ahlinya Dari EMUI Dan Juga Ada Gabungan Dari Beberapa Unsur EMUI Kejaksaan Dan Mendagri Kementerian Agama Setiap Ada Masalah Yang Itu Bertugas Untuk Perlukan Pengkajian Jadi Memang Negara Kita Bukan Negara Islam Tapi Asas Asas Hukum Hukum Islam Itu Bisa Masuk Legal Masuk Dalam Hukum Nasional Seperti Hukum Wakaf Ekonomi Syariah Hanya Terdapat Bagaimana Merebut Merebut Wacara Memasukkan Nilai Agama Dalam Berbangsa Dan Bergerak Itulah Dasar Kita Berdasarkan Pancasin Terima Kasih Kurang lebih Yang Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum